Intro Halo teman-teman, balik lagi Intro Intro Halo teman-teman, balik lagi kecil ising-ising 3D 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 Gue main paling 3 kali sih cuy Kebanyakan gue kemarin tuh suruh Ngurusin akun juga di 29 kalau masalah ya 29 ya Jadi gue jarang main di sini ya Lebih banyak main di 29 karena lagi ngepusin rangnya ya Kalau di sini gue jarang-jarang Ini jangan diban cuy Ngebannya ini aja kali ya Apa di Boy ini boy ini ini boy ini aja boy hip dos aja boy gue tuh pingin pakai lineup aja gue ada lain up sih Boy tapi emang harus harus pakai si Luna itu ya mainnya itu milu cuy milu sama si jima cuy kita bakal coba ya lineup ini kita bakal coba tapi gua nggak tahu ini bakal bekerja dengan baik atau tidak ya karena alunya dibuat bisa aja nanti gua di beku-beku sama sikapnya kambret gua pakai milu coy beberapa minggu ini gua kalau main aku ini cuman gini doang main upnya jarang segera pakai tanah biasanya dibuat kan biasanya gua disini tuh Luna kemudian Black Xion divinesun Saka Aesijima sama Wonderworld Sun sama milu ya Sekarang kita coba aja kayak gini cuy Apakah ini cukup mantu-mantul ya aduh kalau ada S repot cuy lain api cuy karena sebenarnya ah apa ya terus juga kurang bikin-bikin milunya lebih garang Boy kalau ada Luna bikin milunya lebih garang tuh ya ini baca coba-coba-coba aja cuy semoga kita gak kena tojok-coba ya si jima gua udah lumayan sih cuy 4435 ya sebenarnya 4535 woy mah joss ya ini ini khususnya sih kenapa khususnya ini udah gua jelasin lah ya biar resistennya balance aja sih terus yang ini juga gua ganti ya pakai tenaga percet biar lebih biar lebih punya banyak resisten saja sih aku biasanya main gini cuy skill 1 set rotin yuk rot mantap jiwa kasih kalau lihatnya lo ayahkan ya kan sudah pantapkan boratuh cilok war ini gua biasanya sih lindungi ini ya biar sudah mati ya terus ini gua lindungin ini Milo ah gitu sih caranya cuy ini line up ini kalau misalnya kalian eh diamond Platinum gitu koko amat katanya masih oke-oke banget boy asli lah apa ya masih oke-oke banget masih enak banget karena milunya tuh semuanya pakai ini cuy wah gila banget cuy monco-monco tebaras lho ini bang rasakan ini kan udah kena jani trot lagi ya kita pindah trot biar nanti yang trot ketiga kerasmu makan monco-monco belum Antares aja bor udah Antares pakai kelar monco-monco barbror moe gue gue dua kali ya bersaga mati dong ini gua mati dong si jima gue mezo lidon galih yaudahlah hahaha woi kan Chicago woi apa ini Hai ada blackioned nanti lagu beda ya lainapn nanti kalau misalnya udah satu paket ini sebenarnya menurut gua nggak satu paket sih ya karena ada ini kan dihilangin nih kan ya si Junya ya kita giniin aja coy kalau gua sih biasanya gini atau kalian juga bisa pakai basicnya nggak masalah lah ya gua biasanya pakai skill tiganya jadi langsung kena moncrut gitu kan makan asik kan asik nggak asik nggak iyalah bahan sakit aku aku kalau ada Luna itu tugasnya biar nggak kontrol kalau sih ya sebenarnya S ya karena kebanyakan S ya terus line up ini juga lemahnya ya ada kalau misalnya Raya Shiki Saka gitu ya karena diserap-serap juga ya jadi agak repot ya lemahnya sebenarnya kuatnya kalau udah muncul gimana semua lo tuh kan gue udah muncul gitu nih ya nggak mau lah matilah salah satu lah nggak apa-apa lagi gua juga ya sebenarnya tergantung lawannya juga lah ya tuh milonya lumayanlah 281 ya gue jarang ya ngepus line ngepus disini ya ya gua kemarin enggak lah tig 23 hari tiga hari tuh ngepus di akun yang 29 itu cuy jadi gua fokus di sana ya supaya bisa sampai legend lah itu udah immortal 2 kalau nggak salah dari nggak ada rang kalau disini gua cuma ngambil-ngambil dia doang bor ya tadi gua mainnya milo boy lagi main milo boy sebenarnya ya cuman tadi lunanya diban aja sebenarnya lu ya buat buat lawan-lawan apa sih namanya ya kayak controller terutama yoga ya sama buffnya sih sebenarnya Hai kalau dibilang lemahnya ya lemahnya itu banyak boy lina apaan gitu nggak nggak terlalu OP lah ya nggak terlalu OP banget menurut gua gua biasanya ban ini sih biar-biar shadima nya enggak kena boy biar secara itu enggak di ini aja enggak diapa namanya Oh enggak di kalau misal ketemu alaya juga ya efek dari milunya atau dari lunanya sendiri kan bisa disudot-sudot kan jadi ya gitu dah line up ini longshallnya line up ini itu ya terus kalau ada tanatos gini kan biasanya dicilok nih si Xionnya ya udah terus itu ada Jun ya repot repot goy ini line upnya repot wong tomu yow Shin bumbu yow joss ini bener kok kalau udah sih kukuh trot gitu kan asyik biasanya nyebar-nyebar gitu sih gua nyebar-nyebar skill satunya nanti baru main skill dua gitu ya ini sebenarnya bisa sih mainin skill satunya dulu eh skill 2 nya dulu tapi ada divine Jun ya di purify pasti si tanatosnya kalau ada Jun biasanya gua nggak mau bakunya sih cuy biasanya Milo itu lebih beruntung kalau ada Jun ya jadi bisa cepetnya pergi itu memang menutupnya cuman kita tahu kita bakal coba saja dibakar harusnya si jima ya ada bagusnya ini pakai yang 60% dibawah ya 40% ya 60% dibawah penamanya King Giant ya King Giant tapi tergantunglah kondisional gimana kalian mainin si jimanya aja jadi gua bilang sekarang untuk ngebahas ya ini fungsinya silun buat ya kalau ada controller-controller khususnya signus yoga sama bugnya kalau Black Xion lebih ke arah ngambil resistennya sama wallnya ya terus si jima ya kontrol sih sebenarnya kayak ngeredaksin damage ini biar enggak terlalu pedih ini enggak pedih banget nih kan mati semua nih kan itu aja sih ini bisa diulti sih kalau nggak mati ini bisa diulti sama divine Jun. jadi cosmonya udah mati gitu aja cuy ini harusnya ke sini ya gua lebih banyak main skill satunya sih si jimah tergantung lah ya ini gua mau ulti aja boy Ulti aja, abis itu kita monso-monso dua kali Ya kita tidak tahu bagaimana terjadi boy Semoga saja kita bisa aja Karena dia udah mati boy Oke kita mampu Ini ada black suit ya Jadi repot aja, mati lo bang Ini juga mati lo bang Tinggal tanah atas sendiri ya jay Ya ini biasanya gue baru main gini boy Ungyo Fordornya ya, baru trot Tuh kan 30 ribu bor Ini kita lindungi kesini ya biar gak mati Atau mungkin milonnya malah mati anjir Enggak lah, dia udah redaksin debak yang gak terlalu sakit lo kan Iya lo bang, kenapa monso-monso lo Gak cerot hati sendiri dia Mantep boy Mantep boy Lo berpercaya sih gak liat sih Untuk platinum ke bawah ya Diamond platinum tuh line up ini menurut gue masih oke lah ya Masih bagus lah, masih enak gitu dipake Tapi ya memang mahal-mahal cuy Terutama si jimanya ya Terutama si jimanya yang memang skillnya juga Banyak banget Harus di up dari skill 1, skill 2, skill 3, skill 4 Tapi ya Milo kalian masih lebih monso-monso Soalnya gue Sampai tugasnya defenseun ya Kayak gitu lah untuk proteksi Milo sama kayak counter attack gitu Black Xion lebih ngambil resistance sama wallnya Kemudian usun juga untuk defensive sama Biar Milonya bisa banyak move-nya ya Itu aja sih sebenernya simple line up-nya Ya cara mainnya juga gitu Terus counternya juga banyak banget bor Asli banyak banget itu Banyak banget ada area kayak pasang area aja Bisa selesai gitu kan Pasang area bisa selesai Terus banyak lah Aduh DC diabor Webor jangan lupa ngopi, ngodot Terus apalah ya Terserah kalian lah Mau kopor-kopor Dan juga Kayaknya mungkin Next week atau minggu depan gitu ya Ini bakal lebih seru lagi sih ya Menurut gue ya Karena kan Infonya ya dari Dari fanspage Atau dari admin Si memang admin Itu bahwa ada Merger server ya teman-teman ya Dan merger servernya itu Nggak main-main ya Itu dari server berapa Sampai server berapa lah Kalian juga pasti udah pada tau lah ya Tapi at least hari ini Gue cuma mau nge-share Untuk kemampuan Daripada line up ini Kelemahannya juga Banyak mudah-mudahan ini kalah ya Supaya kalian tau Kelemahannya juga Jadi nggak cuma tau Mont-montrotnya aja Supaya Apa line up yang gue kasih itu Bener-bener mungkin Sedikit bisa membantu kalian Untuk naik-naik di rank Karena memang Tanatos juga sering diban Terus Sensen kalian juga Mungkin Kurang atau apa Sementara Dari yang Gue pahamin Yang gue analisis Itu kayak model Black Xeon Divine Shun Milo Underworld Shun Itu gue rasa sih Pasti kalian udah pada Buwild lah ya Karena memang itu Salah satu Sensen yang Banyak dipakai banget Banyak dipakai banget Di Galaxy ya Iya lah Rata-rata pake itu Bar Rata-rata Kalau misalnya kalian nge-bun Divine Shun Kayak gue Dibun Divine Shun Kemudian Black Xeon Agak pincang Baru mainnya Terus terang aja Gue agak pincang Karena gue lagi main itu Kayak line up yang gue pake tadi Gue lagi main itu Tapi at least itu line up Mantul lah ya Buat Bantu-bantu sedikit kalian Yang mungkin kesulitan Buat ngatur-ngaturnya Speednya Nggak usah kebut-kebut Kalau bisa dirapetin Kalau lebih bagus Bisa satu line jalan Karena gue rasa Itu nggak terlalu sulit Untuk ngatur speednya Dari Shenshen yang gue bawa tadi Itu nggak terlalu sulit Untuk jadiin mereka Bisa jalan Satu line jalan Jalan itu Satu baris Perk kalian Jalan semua Mantep banget sih Cuman gue Masih kesulitan di Cosmo Karena ini Limit banget Cosmo gue Nggak ada yang sesuai dengan Harapan cuy Cosmo-nya bangke Semua Kayak jantuk Semua Cok Tapi ngomong-ngomong Gue belum ngopi Ini bor Waduh sakit Pak labor Belum ngopi Bor Jantuk Bor Kayak es Gini ya Kita biarin aja Ini sih sebenarnya Gue Lebih kemudian Kalau misalnya ada Kayak breksion Gini nih Juga nyusahin kalian ya Cuman kita bakal coba aja Mudah-mudahan dia bawa Arayanya ya Terus kita lihat Disini juga Gue nggak ban ini Kita lebih ban Mungkin Aprodit kali ya Atau Aprodit lah ya Kita ban Aprodit aja Ini sama Aprodit Biar bawa tanah tos ya Dan mudah-mudahan dia bisa menang Supaya Aduh diban Anjir Sebenarnya Sebenarnya gue pengen ngasih sampel Buat Witnessnya ya Kelemahannya ya Kelemahannya line up Ini gitu kan Ya Bawa apa coy Kalau bawa kanon Lain cerita sih boy Bawa controller aja Kali ya Oh bawa Miu aja coy Bawa Miu juga Ya udah lah Kita coba aja lah Kayak gini ya Sebenarnya tadi tuh Harapan gue Si Jimanya tetap Gak usah di ban Jadi dia bisa Bisa mainin Apa ya Gak tau juga Maksudnya Supaya gue bisa mainin Dan dia bisa Bisa-bisa nge-break Line up ini gitu loh Bisa nge-break line up ini gitu kan Disini ada area Seharusnya dia bisa ya Ada area Ada define Sun juga Kemudian ada Blacksion Yang gue rasa ini Cukup-cukup Nge-repotin line up ini coy Sebenarnya tonjoknya Jangan Milo sih Karena ada Ada si Ada si Ada si Ada si Underworld Sun Jadi agak Susah ya Kalau dia bawa Sainis gitu Mungkin agak-agak Lebih mudah Kalau ada si Jima kan enak cuy Si Jima Gue bisa nyerang Si define Sunnya Gitu Tapi harusnya disini Dia bisa menang ya Karena arayanya Mungkin dapat keuntungan Dari Loon gue Atau dari Milo gue sendiri ya Sebenarnya itu Dan keuntungan lainnya Adalah Apa ya Kemungkinan Papillon Miu nya juga Lebih Bakal lebih cepat Untuk Ya Bawa musuh Bawa Miu ini Kemungkinan bakal Lebih cepat Berluannya Karena gue bawa Underworld Sun ya Temen-temen ya Ini kita taruh disini aja Biar dapet buffnya Yang ngeheal kan Kita dapet Kita tunjang dulu Ini bor Tancap Jebret Gini Terus kita Spirit Attack Bagai bagi-bagi Mars Tidak masalah Sini dicrot juga ya Itu udah kena ya Kita dicrot juga Harusnya dia bisa lah ya Karena arayanya Bisa ya Pasti dapet buff ya Jadi itu salah satu Kelemahan dari Mungkin menurut gue ya Lineup ini Kalau lawan S Gak bisa Kemudian Kemungkinan Hypnos Juga bisa ya Tapi kalau Jun Itu justru Buat Lineup ini Makin gak ada otak Bor Karena Milo kan Ya Pedih-pedih juga Coy Kalau misalnya Dikasih Jun gitu Ya Milo lebih Mantul lah ya Ini kita kasih Kesinilah Biar Mantul-mantul lah ya Silky Bindu Silky Bindu Ini tetep lah Kita lindungin Milo nya Karena memang Core nya sih Sebenernya dibenah Tuh kan ya Arayanya dapet lah ya Dapet buff ya Jadi harusnya Lineup ini bisa kelar Dengan Dengan Yang kayak gini Dengan lineup Terus juga Ditambah Ada Black Xion Yang bisa Ngehold lah Ngehold Dikit-dikit Banyak Perannya Untuk ngehold Si Scorpio Milo Gue ya Tengku Haja Buyo Tapi Miuko Udah jadi Gak tau Dia mau ngelindungin siapa Harusnya Lindungin Divine Sun aja lah ya Karena Milo Kita jalan duluan Jadi ya Gak tau lah Apakah dia Terjaga Dilingin Itu Ternyata dia Melindungi Miu Ya Tidak apa-apa lah ya Kita tidak main Miu ya Kita bakal Bodo aja Ini coba Apakah dia akan Mati Boy Trot Apakah dia akan mati Trot Apakah dia akan mati Trot Tuh Bor Bor Enak gak sih Mantap Mantap jiwa ya Tapi abis ini Langsung Moncrut Moncrut Kalian Ditonjok Kanon Terus Digebrek Araya Nggak Langsung Blombor Belombor Waduh Tapi ya Ditonjok Si Kanon Ditonjok Kanon Mati Kita masih bisa Nolongin Nolongin Si Ininya Doang Milo Kemungkinan Nolongin Milonya Doang Ini masih bisa Berubah lah ya Kita berubah Bang Kita pecut Pecut Arayanya Nggak bisa jalan Dia terlalu Napsu Bor Ini kita Lindungin Milo Saja Bor Dia terlalu Napsu Dengan Arayanya Bor Eh Dengan Kanon Tapi ya Nggak apa Mungkin ini Mati ya Tapi Sion Gua harusnya Mati dulu Harusnya Lain up Musuh Bisa Harusnya Lain up Musuh Itu Bisa Cuy Harusnya Bisa Menang 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 Lawan Line up Gua Ini Harusnya Bisa Kalau Belum Menang Sudahlah Kalian Cari Sendiri Kelemahannya Kalian Cari Sendiri Kelemahannya Aduh Ya Yaudah Yaudah Gak Apalah Ini Kita Bunuh Kanon Lua Kita Bunuh Kanon Ya Dulu Bor Biar Dia Nggak Moncrot Moncrot Bor Trot Yaudah Yaudah Bang Moncrot Moncrot Oh Pecah Tapi mati Mati Milo mati dong oh tidak oh my god kita ke ya kita lindungin lah ya mengapa berdusta apa ya ini aja lah ini serang sini aja ini serang sini aja muda muda waduh dia malamati harusnya line up musuh bisa menang harusnya bisa menang menurut gue dengan adanya Araya harusnya bisa menang tapi sayang sekali gue gak tau mungkin dia ada salah move atau apa tapi line up ini memang lemahnya sama Araya cuy menurut gue sama Araya Shiki Saka kemudian Hypnos sisanya ya tergantung lah bisa kalian kombinasi-kombinasi sendiri jadi gue rasa segitu lah temen-temen untuk video hari ini semoga line up ini membantu temen-temen semua yang mungkin sedikit kebingungan dengan line up yang mungkin sekarang udah ban 4 terus ban 2 terus hero andalan sering dipakai Milo sekarang bisa jadi andalan ketika sebuah susunan line up ini kayak Luna kemudian Black Xion, Divine Sun, Underworld Sun dan Milo sama si Jima atau si Jima kalian bisa ganti juga dengan Tanatos bisa ganti dengan Odysseus ataupun Shenzhen yang lain atau juga Kanon kalau kalian masih temen main Kanon itu bisa jadi salah satu line up alternatif buat kalian dan gue rasa segitu dulu untuk video hari ini dan salam abu dan salam abu dan salam abu bye 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 bye